Ada mahasiswa yang bertanya dengan saya, Pak, di jurnal itu apa saja sih teks atau kata-kata atau kalimat yang boleh dicitasi dan teks mana saja yang tidak boleh dicitasi. Menarik pertanyaannya, yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman, saya Robiul Endra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman, jurnal itu merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan. Baik dalam bentuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi tentunya dapat mencitasi bagian-bagian jurnal tersebut. Nah, secara umum saya akan coba menjelaskan bagian mana saja yang tidak boleh dicitasi, bagian mana saja yang boleh dicitasi. Nah, yang pertama adalah yang tidak boleh anda citasi adalah citasi pada jurnal tersebut. Jadi, kalau dalam sebuah jurnal itu ada sudah ditandain misalnya Robi, 2021. Nah, kalian ambil lagi itu sebenarnya tidak boleh, teman-teman. Jadi, teman-teman harus mencari sumber utamanya dari teks atau paragraf tersebut. Sekali lagi, citasi adalah seolah-olah teman-teman membaca artikel atau paragraf tersebut langsung. Jadi, teman-teman membacanya langsung. Tidak membaca dari pihak kedua yaitu jurnal tersebut atau pihak-pihak yang lain. Nah, itu tidak disarankan atau tidak direkomendasikan citasi, kita mencitasi-citasi orang lain. Jadi, kalau yang sudah ditandain itu sudah tidak boleh lagi mencitasinya. Jadi, itu jelas ya. Yang tidak boleh disitasi adalah citasi yang ada di jurnal tersebut. Nah, yang boleh disitasi apa saja Pak Robi? Yang pertama yang teman-teman boleh citasi adalah bagian abstrak. Kalimat manapun kalian boleh ambil dan kalian boleh citasi. Jelas ya, dalam sebuah jurnal itu ada ringkasan yang namanya abstrak. Teman-teman boleh citasi. Yang kedua adalah dalam bagian metode. Metode, metode penelitian atau metode yang digunakan, teman-teman boleh citasi. Kalian boleh ambil, kemudian kalian citasi dalam skripsi ataupun kalian buat jurnal. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan atau hasil yang diperoleh. Sebagai pembanding, ketika kita membuat artikel ataupun membuat jurnal, teman-teman bisa mengambil hasil dari referensi yang lain. Itu boleh. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal-jurnal yang lain, kalian boleh untuk citasinya. Jadi sangat jelas ya, teman-teman, ketika kita mengambil referensi dari jurnal atau penelitian orang lain, yang tidak boleh adalah kalian memasukkan citasi orang lain ke dalam artikel kalian. Kemudian yang boleh adalah kalian dapat mengambil abstrak, kemudian metode yang digunakan, kemudian hasil serta kesimpulan yang ada di jurnal tersebut. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau yang sedang membuat jurnal. Mungkin itu saja pembahasan saya kali ini tentang hal apa saja sih yang boleh disitasi dan tidak boleh disitasi pada jurnal. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share like serta komen serta follow Instagram saya di dan juga Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!